Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza dan kabar mengenai relawan Indonesia di sana, kami telah terhubung dengan Ketua Presidium Mersi Indonesia, ada Pak Sarbini Abdul Murad. Assalamualaikum Pak Sarbini, apa kabar? Baik, Pak Sarbini, apakah sudah ada kabar atau informasi dari keberadaan tiga relawan WNI yang hingga kini masih hilang kontak kabarnya Pak Sarbini? Ya, memang kami secara pribadi belum bisa mengontak tiga relawan kita di sana dan ini sudah berlangsung lebih kurang 10 hari sejak rumah sakit shut down, tapi kami juga mempunyai informasi-informasi yang bisa kami sampaikan juga bahwa relawan kita inilah keadaan sehat karena kita punya beberapa teman jaringan yang ada di rumah sakit Indonesia dan kita minta kepada mereka untuk mencari tahu dan meninformasikan keberadaan tiga relawan kita ini. Alhamdulillah, mereka telah menemukan dan memfotonya, ya tapi walaupun fotonya tidak terlalu papas gitu. Tapi ini membuat kita lega semua bahwa tiga relawan kita ini masih tinggal di rumah sakit Indonesia, masih bisa berubah untuk kemanusiaan. Ya, mudah-mudahan mereka selamat dari incaran-incaran saja yang di Israel, dari serangan atau kepunggungan dari Israel. Itu yang harapan kita bersama, Pak. Amin. Jadi, posisi terakhir ketiga relawan WNI di Gaza di rumah sakit Indonesia, ya Pak Sarbini? Benar-benar, Pak Syafa. Baik. Lalu bagaimana upaya pencarian yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya di sana? Sebenarnya bukan pencarian, Pak. Masalahnya kontak-kontak apa? Hilang kontak, ya tapi keberadaan mereka sudah kita terdeteksi ya bahwa sekarang mereka berada di rumah sakit Indonesia. Tapi sekarang masalahnya kan komunisi sangat kritis dan sangat krusial di mana Israel telah mengepung rumah sakit, akses ke rumah sakit, dan masuk atau keluar itu dibatasi. Sehingga ini juga bisa hal yang bisa membuat kita ini menjadi masalah. Kami juga telah mendiskusikan dengan kami untuk membuka opsi kalau bisa untuk dievakuasi ketiga relawan ini. Dan kami juga telah mendiskusikan langkah-langkah apa yang harus kita ambil, apakah mereka kita evakuasi ke selatan atau memang kita harus evakuasi ke luar dari Gaza. Ini merupakan jadi diskusi antara kami. Sehingga nanti keputusan-keputusan kita ambil ini mudah-mudahan keputusan yang tepat, akurat, dan harus kita ambil bersama juga bahwa untuk mengepungi evakuasi tiga relawan kita yang di Gaza Utara ini sangat sulit sekali. Karena rute yang dilalui bukan rute yang aman, ada rute yang penuh dengan sniper, dan ini bisa membahayakan. Sebab itu makanya harus ada kerjasama tim yang untuk itu sulit, sehingga ini bisa terjadi apa evakuasi atau ada opsi lain yang bisa kita lakukan. Dan saya juga dapat informasi juga dari teman-teman bahwa dalam waktu dekat akan ada kencata senjata selama empat hari. Saya tidak terperses apakah ini bisa berlangsung lebih dari itu atau memang akan rusak dengan kencata senjata. Kita lihatlah mudah-mudahan ini bisa terjadi kencata senjata sehingga proses-proses kemanusiaan bisa kita lakukan dengan baik. Dan kita juga mengharapkan bahwa bantuan dari masyarakat internasional bisa terdisciplin. Distribusikan dengan baik seluruh Gaza, baik di Selatan sampai dengan Utara, baik orang-orang yang memang di kepengungsian atau di tempat-tempat yang dianggap aman seperti rumah sakit. Ini bisa melakukan distribusi makanan terutama di Utara di mana mereka sangat kekurangan sekali. Baik Pak Sarmini, kemarin rumah sakit Indonesia diserang oleh tentara Israel di mana rumah sakit tersebut menampung lebih dari 6.000 pengungsi. Kemudian akibat serangan ada 12 warga sipil yang tewas dibunuh oleh tentara Israel. Lalu bagaimana situasinya saat ini Pak Sarmini berdasarkan informasi dengan pihak rumah sakit Indonesia? Dari beberapa informasi yang kami terima bahwa rumah sakit Indonesia sekarang dikepung oleh Israel. Kepung oleh Israel mendapatkan sniper-snipernya dan sama-sama kita ketahui bahwa serangan-serangan ini paling sering terjadi pada malam hari. Nah, oleh sebab itu kepanjikan selalu terjadi pada malam hari. Nah, kita kadang-kadang berpikir kenapa serangan itu yang dilakukan oleh serangan darat dan menemak lantai tiga rumah sakit Indonesia. Dan satu hal yang susah kita pahami ya, kenapa rumah sakit menjadi media pertempuran sehingga menyukur ke perubahan yang terutama. Bunda rumah sakit ini sudah tidak bisa operasional, tidak bisa melayani. Ini kemudian ditambah dengan perubahan yang banyak, jadi sesuatu yang tidak masuk akal loh. Karena selalu itu ada beberapa pasien yang dikunci-perubahan yang dikunci-perubahan yang di selatan. Kemudian-kemudian bisa juga tertangani. Dan masih banyak juga pasien-pasien yang luka yang bisa dibawa ke rumah sakit yang lain. Baik. Pak Sarmini, jadi ribuan pasien dan juga pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia, apakah sudah dipindahkan atau masih ada di sana Pak Sarmini? Yang di evakuasi, yang luka-luka aja mbak. Setelah warga lain masih ada di sekitar rumah sakit dan di rumah sakit, mereka belum bisa beranjak ke sana. Memang tadi itu memang akses itu agak susah untuk mereka keluar atau mereka masuk. Sangat tahu persis apakah ini berlangsung, apa penghubungannya terus akan berlangsung sehingga makanan tidak bisa masuk ke rumah sakit. Ini juga saya tahu persis ya. Tapi kalau kita melihat, mengkaca peristiwa di rumah sakit Asifah, maka Israel dia akan melakukan serangan ke dalam atau dia masuk ke dalam. Kemudian ini yang akan membuat banyak, mungkin banyak korban atau banyak cerita-cerita horror yang lain yang bisa kita temukan. Sebagai tentu yang banyak, bahwa rumah sakit Asifah itu dituduh ada terowongan. Sama halnya dengan rumah sakit di Indonesia, maka sebab itu tentu ini saya akan membuktikannya dengan mencari dalih dan mencari alasan atau mencari hal-hal yang tidak masuk akal untuk membuktikan itu. Dan bisa jadi seperti Asifah, bahwa mereka meletakkan beberapa senjata di basement atau di ruangan-ruangan lain, kemudian menduduh bahwa di rumah sakit ini ditemukan senjata. Tak bisa juga hal seperti itu yang akan terjadi ke depan. Oke, Pak Sarbini jika nantinya tiga relawan WNI di Gaza sudah bisa berkomunikasi dengan pihak MERSI di Indonesia, apakah akan dievakuasi ke Indonesia, Pak Sarbini? Kita lihat situasi dan kondisi, Pak. Karena memang ini kondisi sangat cepat dan berubah. Dan sebelum kami putus komunikasi dengan tiga mereka, kami persampaikan keadaan mereka bahwa kalian bertahan ketika masih ada warga, masih ada tenaga kesehatan yang bertahan di rumah sakit. Jadi kalian jangan tinggalkan mereka. Tapi kalau memang semua meninggalkan, kalian mengikuti mana mereka, mereka mengungsi atau mereka evakuasi. Jadi kita tidak meninggalkan mereka dalam keadaan yang memang membutuhkan kita, Pak. Jadi kira-kira opsinya seperti itu, Pak, yang kami pikirkan. Tapi apakah nanti akan berkembang, kita lihat perkembangan juga. Baik, kita doakan semoga tiga WNI yang ada di Gaza dalam kondisi baik. Pak Sarbini, terima kasih. Pak Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium MERSI Indonesia telah bergabung bersama kami di Ainyusore.